Dalam catatan kami, ketika seorang anggota kepolisian melakukan sebuah tindakan pelanggaran, baik secara hukum maupun secara pelanggaran HAM, itu tidak pernah masuk ke ranah pidana. Kami meminta kepada pemerintah maupun dari pihak kepolisian sendiri untuk melakukan penindakan tegas terhadap orang-orang yang melakukan, terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyelewengan ataupun tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat seperti penembakan sewenang-wenang ataupun penyiksaan dan juga bagaimana pembunuhan di luar proses hukum yang selama ini masih terus berlangsung di Indonesia dan terakhir adalah di peristiwa KM50 yang dimana disini juga seharusnya menjadi sebuah pintu gerbang untuk evaluasi kepolisian secara keseluruhan terkait soal penggunaan senjata api yang kerap kali diselawengkan oleh anggota kepolisian itu sendiri. Kali ini kontras akan menyatakan terkait beberapa pandangan kami bagaimana evaluasi selama kami memantau terkait soal kinerja ataupun bagaimana sebenarnya institusi kepolisian berhadapan dengan penegakan hak asasi manusia dan penegakan hukum di Indonesia. Dan kita juga melihat bagaimana sebenarnya apa saja cara-cara ataupun tindakan-tindakan yang harus diperbaiki oleh institusi Polri sebagai salah satu institusi paling penting dalam penegakan hukum dan yang paling sering mendapatkan sorotan terkait soal penegakan hak asasi manusia itu sendiri. Bahwa peran kepolisian dalam penegakan hak asasi manusia ini cukup penting dan juga ada beberapa aturan di dalam institusi kepolisian sendiri yang sebenarnya juga berkaitan dengan penegakan dan juga menjunjung tinggi standar hak asasi manusia di dalam tindakannya. Namun ternyata di dalam implementasinya pihak kepolisian terus menjadi aktor paling dominan dalam pelanggaran hak asasi manusia terlihat dari beberapa catatan kontras di dalam laporan-laporan kami dalam laporan penyiksaan, laporan bayang kara, dan juga di beberapa laporan tahunan kami yang menyatakan bahwa memang kepolisian masih menjadi aktor utama ataupun aktor yang paling dominan dalam melakukan tindakan pelanggaran HAM. Terlepas dari perannya sendiri yaitu untuk menjunjung tinggi juga rule of law ataupun penegakan hukum dan juga peraturan perundang-undangan dan juga bagaimana seharusnya tindakan-tindakannya juga berdasarkan standar hak asasi manusia itu sendiri. Lalu yang kedua kita melihat bahwa sebenarnya di dalam institusi kepolisian sudah terdapat beberapa aturan-aturan yang sebenarnya juga dapat membatasi ataupun sebenarnya itu dapat membawa pihak kepolisian di dalam level yang cukup aman dalam melakukan tindakannya seperti dalam perkap nomor 1 ataupun perkap nomor 8 tahun 2009 terkait soal tindakan kepolisian dan juga standar hak asasi manusia. Namun ternyata prinsip ini ataupun perkap ini tidak pernah dilakukan secara baik oleh institusi kepolisian sehingga pada akhirnya tidak ada implementasi dari prinsip legalitas, nasisitas dan juga proporsionalitas yang dilakukan oleh institusi kepolisian. Lalu kita juga melihat bahwa harus adanya akuntabilitas maupun transparansi yang lebih baik lagi dari institusi kepolisian yang telah kita rangkum dari setahun belakangan ini dan bagaimana sebenarnya terdapat beberapa diskresi ataupun tindakan-tindakan seperti pengeluaran surat telegram yang pada akhirnya berujung pada pembungkaman publik lalu juga terkait soal bagaimana pihak kepolisian yang menduduki dua kaki yaitu di jabatan sipil dan juga di institusi kepolisian itu sendiri dan juga bagaimana sebenarnya beberapa surat telegram terkait polisi siber dan juga untuk melindungi pemerintah dari defamation ataupun pencemaran nama baik juga masih kerap dilakukan oleh pihak kepolisian. Terkait soal bagaimana sebenarnya bentuk diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian lalu juga bagaimana sebenarnya upaya pembungkaman, represifitas aparat dan juga bagaimana pasifnya bentuk pengawasan ataupun bagaimana evaluasi ini tidak pernah berjalan di dalam institusi kepolisian yang pada akhirnya itu mengakibatkan polisi memiliki sebuah keunangan yang cukup luas tanpa adanya mekanisme pengawasan ataupun evaluasi yang juga cukup mengikat sehingga tidak ada sebuah efek jerah bagi para pihak kepolisian yang melakukan tindakan pelanggaran HAM ataupun pelanggaran dari peraturan institusi Polri itu sendiri dan juga bagaimana sebenarnya pada akhirnya Polri pun menjadi salah satu aktor paling dominan dari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan selain itu juga adanya beberapa penempatan polisi di jabatan sipil yang itu sudah disebutkan sebelumnya juga oleh Rifanli yang pada akhirnya ini juga mengakibatkan adanya penggunaan kekuatan yang ditakutkan bahwa seharusnya seseorang yang menempat di jabatan sipil itu bebas dari penggunaan senjata lalu juga harus adanya unsur profesionalitas dan juga netralitas dan juga imparsialitas untuk menjalankan fungsi sebagai polisi maupun sebagai pejabat sipil itu sendiri dan selain itu juga kenapa kita menyebutkan bahwa polisi menjadi sebuah alat pelindung bagi para penguasa negara karena pada akhirnya institusi kepolisian ini sendiri juga membuat sebuah aturan ataupun sebuah himbawan kepada masyarakat lewat surat telegram yang menyatakan terkait soal penindakan terhadap orang-orang yang melakukan pencermaran ataupun penghinaan terhadap para penguasa negara yang di sini juga sebenarnya mencerminkan bahwa polisi juga pada akhirnya menjadi sebuah alat bagi pemerintah itu sendiri dalam melindungi individu-individu di dalam pemerintahan tersebut dari kritik-kritik yang muncul dari para masyarakat nah maka dari itu kami ingin menyimpulkan bahwa memang seharusnya ada sebuah evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap institusi kepolisian berangkat dari catatan yang telah kontras berikan dari beberapa hasil pemantauan yang telah kami lihat di lapangan bahwa sebenarnya pihak kepolisian ini memang tidak pernah memiliki sebuah berangkat dari tidak adanya sebuah mekanisme pengawasan baik di dalam institusi polri itu sendiri maupun dari eksternalnya seperti bagaimana seharusnya kompol, naspropam, ombudsman lalu juga ada LPSK dan lain sebagainya yang seharusnya lebih berani dan juga lebih memiliki taring untuk mengawasi institusi kepolisian sebagai aktor paling dominan dalam melakukan pelanggaran HAM di Indonesia yang kedua bagaimana seharusnya siapapun yang menjadi kapolnya nanti kita mencatat bahwa harus ada semangat untuk terus menjunjung tinggi semangat reformasi sektor keamanan dimana juga terdapat beberapa catatan terkait terkait soal evaluasi internal tadi dan juga bagaimana sebenarnya penegakan hak asasi manusia yang sudah diatul dalam PERKAP dan juga Undang-Undang Dasar 45 dan juga Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang disitu juga mencakup terkait bagaimana sebenarnya pihak kepolisian pun harus menjadi salah satu aktor dalam penegakan HAM dan juga peraturan perundang-undangan itu sendiri dan selain itu juga di dalam Universal Parade Review kita tahu bahwa ada beberapa rekomendasi terkait pendidikan HAM yang juga harus diterapkan oleh pihak kepolisian yang kami harapkan bahwa pendidikan hak asasi manusia ini tidak hanya menjadi sebuah formalitas semata bagi institusi kepolisian tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya kepada para pihak kepolisian yang berada di daerah-daerah juga karena dari catatan kontras beberapa diantaranya memang kebanyakan pelanggaran tersebut juga terjadi di daerah-daerah karena tidak adanya sebuah pendidikan hak asasi yang merata di daerah-daerah tersebut kepada anggota kepolisian lalu juga selain itu kami meminta kepada pemerintah maupun dari pihak kepolisian sendiri untuk melakukan penindakan tegas terhadap orang-orang yang melakukan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyelewengan ataupun tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat seperti penembakan sewenang-wenang ataupun penyiksaan dan juga bagaimana pembunuhan di luar proses hukum yang selama ini masih terus berlangsung di Indonesia dan terakhir adalah di peristiwa KM50 yang dimana disini juga seharusnya menjadi sebuah pintu gerbang untuk evaluasi kepolisian secara keseluruhan terkait soal penggunaan senjata api yang kerap kali diselawengkan oleh anggota kepolisian itu sendiri dan selain itu juga bagaimana pihak kepolisian masih menjadi aktor paling dominan dalam melakukan tindakan penyiksaan tanpa adanya bukti ataupun pemberlakuan yang teraduga tanpa bersalah dalam proses itu sendiri bahkan seharusnya polisi sebagai penegak hukum dapat menghormati proses hukum itu sendiri tetapi disini polisi sebagai penegak hukum malah menghianati proses hukum itu sendiri jadi sebenarnya banyak sekali PR yang seharusnya menjadi sebuah catatan bagi kapolri berikutnya dan hal tersebut juga seharusnya mencakup terkait soal penegakan hak asesi manusia dan bagaimana sebenarnya institusi kepolisian juga harus menjadi pihak yang memang benar-benar sesuai dengan kaedahnya dalam penegakan hukum dan tidak menjadi pelindung bagi para penguasa negara begitu Danu, terima kasih Baik, terima kasih Fati atas pelaparannya dan saya akan memberikan waktu 1-2 menit untuk menunggu apabila ada dari kawan-kawan-kawan yang ingin bertanya kalau tidak ada kita bisa sudahi dan untuk pertanyaan secara pribadi bisa secara doorstop tadi di Youtube ada satu pertanyaan yaitu mengenai bagaimana sikap kontras berkaitan dengan penembakan oleh Polri kepada 6 Laskar Front Pembela Islam tadi sudah disinggung sedikit oleh Fati ya namun apakah ingin dialaborasi secara lebih lanjut mengenai pertanyaan ini? Ya, jadi secara prinsip kontras bersama beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya juga mendukung penuh hasil riset ataupun temuan dari investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM dan disini kami juga meminta kepada pemerintah sebenarnya untuk menjadikan laporan dari Komnas HAM ini sebagai acuan bagaimana sebenarnya tindak lanjut yang seharusnya dilakukan untuk institusi kepolisian terkait soal penggunaan senjata api dan bagaimana seharusnya proses tindak pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini juga harus segera dilakukan gitu karena di dalam catatan kami ketika seorang anggota kepolisian melakukan sebuah tindakan pelanggaran baik secara hukum maupun secara pelanggaran HAM itu tidak pernah masuk ke ranah pidana makanya tidak pernah ada sebuah efek jera yang pada akhirnya menimbulkan sebuah keberulangan dan disini karena investigasi Komnas HAM adalah satu-satunya investigasi independen yang harus dijadikan sebuah acuan bagaimana sebenarnya evaluasi kepolisian harus berlangsung ke depannya dan bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan kepada para pelaku jangan sampai situasi-situasi seperti ini terjadi lagi ke depannya karena penembakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang ini sesuai dengan hasil investigasi Komnas HAM masuk ke dalam kategori unlawful killing dan ini membuktikan bahwa memang terjadi sebuah pelanggaran HAM dan ini bukanlah kali pertama pihak kepolisian terlibat dalam penggunaan senyata sewenang-wenang salah satu contohnya adalah di kasus cebongan dimana terjadi baku tembak namun disitu tidak sama sekali membenarkan bahwa institusi kepolisian maupun apa namanya pasukan TNI dapat melakukan sebuah tindakan penembakan sewenang-wenang ataupun pembunuhan itu sendiri di luar proses hukum karena pada akhirnya akan berujung pada sebuah pelanggaran HAM dan hal ini harus ditindaklanjuti melalui tindak pidana dan menjadi catatan pemerintah bagaimana seharusnya adanya sebuah pengawasan yang lebih ketat kepada institusi kepolisian dan juga evaluasi kepada institusi kepolisian itu sendiri selamat menikmati